I have a dream, that's all I need, I'll make it happen with some work and believe, know what I want, so I'll take it on, I'll make mistakes, but mistakes make you strong Timnas Indonesia semakin mendunia, salah satu gol Indonesia melawan Jordania sampai bikin kaget pelatih top dunia yaitu Jose Mourinho Dia sampai berani katakan hal ini yang membuat semua pecinta timnas semakin kegirangan Timnas Indonesia U23 memastikan langkah lolos ke babak delapan besar Piala Asia U23 Usai mencukur Jordania dengan skor cukup telat 1-4 Sebelumnya banyak yang memprediksi nih kalau Indonesia akan gagal melaju ke babak selanjutnya Karena Jordania dinilai punya kekuatan yang lebih baik dari Indonesia Bahkan pelatih timnas Vietnam U23 Hong Antoine juga memprediksi kalau Indonesia akan dilibas habis oleh Jordania Namun faktanya semalam Jordania lah yang dilibas Indonesia Indonesia sendiri finish di posisi runner-up kelas main group A di bawah Qatar Banyak orang yang menilai kalau seandainya Indonesia tidak dicurangi wasit di laga perdana Maka Indonesia akan sukses membungkus 9 poin dengan mengalahkan Qatar Selain skornya yang cukup telat, permainan timnas Indonesia dinilai banyak orang juga berkembang pesat Begitu juga dengan para pengamat sepak bola yang menilai kalau timnas memperlihatkan progres yang sangat baik di bawah asuhan Shin Taeyong Tapi kalau Bung Toel kayaknya sih gak bakal mau puji timnas Indonesia Karena dia biasanya selalu mencari celah untuk tidak mau memuji timnas Namun di lain sisi, salah satu pelatih top dunia yang bisa disebut legenda Malah memberikan pujian berkelas loh kepada performa anakah Shin Taeyong Dia adalah Jose Mourinho Kesuksesan Mourinho semua orang pasti tahu ya Yang tersebar ke berbagai klub seperti Porto, Chelsea, Real Madrid, dan Inter Milan Dalam beberapa kesempatan semalam saat diwawancari oleh media lokal di sana Dia membeberkan kalau sepak bola di kawasan Asia sudah berkembang pesat Bahkan dia juga menilai kalau timnas Indonesia adalah salah satu tim yang akan mengejutkan di ajang Piala Asia U23 Kali ini saya tidak banyak mendengar tentang sepak bola di Asia sana Tapi beberapa tim dari sana memang sudah sering langganan ke Piala Dunia Saya tentu lebih familiar dengan Jepang dan Australia Tapi kini ada tim Indonesia menjadi tim yang kuat dan bisa bersaing dengannya Ucap Jose Mourinho Mereka Indonesia membangun tim yang kuat Saya pikir mereka akan berkembang lebih mudah dan cepat untuk beberapa tahun ke depan Indonesia adalah negara besar di sana Banyak talenta muda dan juga pemain yang bermain di luar Indonesia Ya saya lihat itu gol yang bagus Mereka melakukan kerjasama yang baik Tapi saya tak kenal siapa nama pemain itu Mereka bekerjasama secara tim dengan baik Tutup Jose Mourinho Selain itu, Shinto yang juga memberikan komentar berkelas Usai berhasil menghajar Jordania 41 Dia mengaku kendati sudah memenuhi target yang diberikan PSSI lolos ke delapan babak besar Namun secara pribadi dia masih merasa kalau target itu masih 50% Shinto yang menjelaskan bahwa dia masih berharap bisa membawa ke babak semifinal dan lolos ke Olimpiade Paris Saya ingin membagi kemenangan ini bukan hanya dengan pemain Tapi juga setiap orang di PSSI, seluruh fans Indonesia juga khususnya Tetapi juga setiap orang di PSSI, seluruh fans Indonesia juga khususnya Saya berterima kasih kepada pemain yang bermain sangat baik hari ini Ucap Shinto Saya senang bisa membawa tim nasi Indonesia lolos ke babak delapan besar Tapi bagi saya pribadi ini baru 50% Saya berharap bisa membawa Indonesia lolos ke semifinal dan Olimpiade Paris Itu adalah target saya pribadi Tutup Shinto Nah, gimana pendapat kalian tentang pernyataan Jose Mourinho ini sob? Apakah kalian setuju? Apakah kalian juga optimis nih tim nasi Indonesia lolos ke babak semifinal dan melaju ke Olimpiade Paris? Jika setuju jangan lupa beri komentar kalian di bawah ya Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi tim nasi Indonesia selanjutnya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!